underline omong dikit tapi nyelekit bersama om bob temukan di channel youtube om bob indonesia om bob akhir-akhir ini terjadi kehebohan gara-gara mencari dan mengambil cacing untuk obat di kawasan taman nasional gunung gede pangrango jawa barat seorang warga kabupaten cianjur terancam hukuman 10 tahun penjara bagaimana om bob menggaris bawah masalah ini cacing sonari tiba-tiba menjadi top hit saya juga dulu gak ngerti cacing sonari itu kayak apa ternyata cacing sonari itu cacing yang kira-kira diameternya itu salah satu jari kita tapi panjangnya luar biasa biasa perketahuan kita kalau cacing itu paling 20 cm itu udah panjang ternyata ini 1,5 meter dan satu cacingnya itu timbangannya 1 kg dan cacing ini biasanya tidak di dalam tanah tetapi ada di batang-batang pohon pohon tertentu itu nah si pesakitan yang ditangkep tadi itu itu mencari cacing ini sebetulnya itu untuk pengobatan cacing sonari ini dikenal bisa mengobati salah satunya itu penyakit tipis ya dan kebetulan dia mendapat pesanan dari beberapa kawan atau pedagang untuk mencarikan cacing sekalian ini nah cacing sonari ini kebetulan banyak tumbuh di hutan lindung milik perhutani nah mestinya karena hutan lindung itu kan banyak yang tidak masuk sehingga cacing itu merasa hidupnya di sana lebih enak tidak dikejar-kejar sehingga tumbuh banyak dan cacing ini menurut informasi dari Dinas Kesehatan Dianjur ini tidak termasuk binatang yang dilindungi jadi semua orang boleh ngambil boleh ngambil boleh dimakan lah ya boleh dijual juga ya dan konon seekornya memang dijual 40 ribu di pasaran itu ya lah sekarang Mang Didin ini ditangkap ya setelah dia menangkap cacing dia ditangkap sama beberapa orang yang katanya dibarengi oleh petugas ditangkap dan dihancam hukuman 10 tahun wah ini kan urusan seperti ini menjadi urusan yang jadi besar ya dibikin besar ya sehingga media cetak keluar koran keluar televisi keluar radio keluar ya jadi ini menjadi heboh nah ternyata sebetulnya tuduhannya itu dituduh merusak hutan lindung ya kalau menurut ceritanya dari Mang Didin itu ya dia tidak merusak ya dia cuma ngambil cacingnya gitu jadi ini ya memang agak kebangetan ya mengambil cacing di hutan lindung dituduh merusak hutan terus ditangkap dihancam hukuman 10 tahun ya ini rasanya kok kurang pada tempatnya ya banyak yang nyuri hutan itu nyuri kayu-kayu itu hukumannya juga gak ada yang 10 tahun ya karena banyak pakai pasal-pasal 68 itu ya TST ya jadi pada bebas ya ini memang repot segejala-gejala seperti ini itu akhir-akhir ini muncul ya rasanya semua orang-orang kita itu kok mudah marah ya begitu ada sesuatu pelanggaran yang sekecil apapun langsung marah oh langsung harus dimasukkan ke penjara langsung dilaporkan polisi ini memang gejala kurang bagus apakah dia memang menyalahi hukum om Bob hutan lindung itu sebetulnya hutan yang dilindungi oleh pemerintah supaya keadaan alamnya itu tetap seperti sedia kalah tidak rusak ya disana tidak boleh bangun perumahan ya tidak boleh bangun sawah ya tetapi itu betul-betul dijadikan hutan lindung diharapkan satwa-satwa yang ada disana itu tetap bisa dilestarikan termasuk cacing-cacing itu tadi ya jadi sebetulnya kalau ada rakyat itu memasukin wilayah hutan lindung itu tidak masalah tidak melanggar hukum yang melanggar hukum itu kalau disana terus bikin rumah hidup disana itu memang tidak boleh jadi kalau ini sampai ditahan karena gara-gara masalah seperti ini itu mestinya tidak betul ya jadi kalau ada lembaga bantuan hukum yang mengetahui masalah ini harusnya cepat-cepat datang menuju ke lokasi menuju tempat dimana Mang Didin ini ditahan untuk diminta pertanggungan jawab bagi yang menahan itu kita sangat prihatin orang kecil yang mencari penghasilan dari mencari cacing seperti ini masak ditahan dengan ancaman 10 tahun ini kan tidak betul jangan-jangan justru karena banyak urusan yang seperti ini maka penjara-penjara itu sekarang menjadi sudah kelebihan dari kapasitas yang ada yang teriak-teriak itu kan sekarang sudah lebih kapasitasnya mau dikasih remisi cepat-cepat itu dikeluarin termasuk korupsi-korupsi itu ini kan jadi tidak benar di sampingnya itu mencari pesakitan-pesakitan yang urusannya kecil tapi membebaskan yang urusannya besar ini memang taktik-taktik yang patut kita sosali oh jadi begitu ya Om Bob jelas deh sekarang terima kasih Om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob silahkan kirimkan SMS Anda 0856-4141-6767 sekali lagi 0856-4141-6767 underline ngomong dikit tapi nyelek hit bersama Om Bob selamat menikmati selamat menikmati